Neuroplastisitas Neuroplastisitas adalah kemampuan otak untuk mengubah struktur dan fungsi dalam menanggapi pengalaman dan pembelajaran. Ini merupakan sifat adaptif yang memungkinkan otak untuk terus berkembang dan beradaptasi sepanjang kehidupan. Pandangan konvensional tentang otak manusia adalah bahwa jumlah sel saraf atau neuron tetap konstan dan tidak dapat diregenerasi setelah dewasa. Namun, penelitian-penelitian terbaru menunjukkan bahwa otak dewasa manusia mampu menghasilkan neuron baru melalui neurogenesis. Pada tahun-tahun pertama kehidupan seorang anak adalah periode pertumbuhan otak yang cepat. Saat lahir, setiap neuron di kortex memiliki sekitar 2.500 sinapsis, tetapi pada usia 3 tahun, jumlah ini meningkat menjadi 15.000 sinapsis per neuron. Namun, rata-rata orang dewasa memiliki sekitar setengah dari jumlah sinapsis tersebut. Alasannya adalah karena saat kita mendapatkan pengalaman baru, beberapa sinapsis diperkuat dan yang lainnya dihilangkan. Proses ini dikenal sebagai pemangkasan sinapsis. Neuron yang sering digunakan akan mengembangkan koneksi yang lebih kuat, sedangkan neuron yang jarang digunakan akan mati. Dengan mengembangkan koneksi baru dan memangkas koneksi yang lemah, otak dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Plastisitas otak melibatkan kemampuan otak untuk mengubah struktur dan fungsi dalam menanggapi pengalaman dan pembelajaran. Proses ini dapat dilihat dalam beberapa tingkatan dan melibatkan perubahan pada tingkat sel dan jaringan otak. Synaptogenesis Proses pembentukan sinapsis baru antara neuron-neuron Saat kita belajar atau mengalami sesuatu yang baru, sinapsis baru dapat terbentuk atau sinapsis yang sudah ada bisa diperkuat. Ini memungkinkan transfer sinyal dan informasi antar neuron yang merupakan dasar dari pembelajaran dan memori. Pruning sinaptik, plastisitas otak juga melibatkan penghapusan atau pemotongan sinapsis yang tidak digunakan atau kurang aktif. Proses pruning ini membantu mengoptimalkan dan membersihkan jalur-jalur sinaptik meningkatkan efisiensi otak. Perubahan struktural, plastisitas otak melibatkan perubahan dalam struktur fisik otak. Ini bisa mencakup pertumbuhan dendrit dalam kurung, cabang-cabang neuron yang menerima sinyal, pembentukan atau perubahan dalam struktur fisik neuron, dan bahkan pembentukan neuron baru melalui proses neurogenesis. Perubahan fungsional Selain perubahan struktural, otak dapat mengalami perubahan dalam aktivitas dan fungsi neuron. Beberapa daerah otak mungkin menjadi lebih aktif atau lebih efisien dalam menanggapi stimulus atau tugas tertentu setelah pembelajaran atau latihan. Remodeling jaringan otak, plastisitas otak juga melibatkan perubahan besar dalam jaringan otak. Sebagai contoh, seseorang yang mempelajari bahasa baru dapat mengalami perubahan dalam area otak yang terkait dengan bahasa. Pengaturan koneksi antar neuron Plastisitas otak memungkinkan pengaturan ulang koneksi antar neuron. Hal ini memungkinkan otak untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan kognitif. Neuroplastisitas otak dipengaruhi oleh berbagai faktor, dan kemampuan otak untuk berubah dapat dipiju oleh sejumlah kondisi dan kegiatan. Pembelajaran dan pengalaman Neuroplastisitas terutama diinduksi oleh pembelajaran dan pengalaman. Saat seseorang belajar sesuatu yang baru atau mengalami rangsangan baru, otak merespons dengan mengubah struktur dan fungsi neuron. Ini mencakup aktivitas seperti mempelajari keterampilan baru, bahasa, atau bahkan perubahan lingkungan. Olahraga, aktivitas fisik, terutama latihan aerobik, telah terbukti meningkatkan neuroplastisitas. Olahraga dapat merangsang pertumbuhan sel-sel otak baru atau neurogenesis, memperkuat sinapsis, dan meningkatkan aliran darah ke otak. Paparan lingkungan yang kaya stimulus Lingkungan yang kaya stimulus dapat merangsang otak untuk beradaptasi dan mengubah dirinya. Ini dapat melibatkan interaksi sosial, eksplorasi lingkungan fisik yang baru, atau rangsangan sensorik yang beragam. Nutrisi dan kesehatan umum Nutrisi yang baik dan kesehatan umum memiliki dampak pada fungsi otak dan neuroplastisitas. Nutrisi yang memadai termasuk asam lemak omega-3 dan antioksidan Dapat mendukung kesehatan sel-sel otak dan proses neuroplastisitas. Terapi dan latihan mental Terapi kognitif, latihan mental, dan aktivitas yang merangsang kognisi dapat membantu memelihara dan meningkatkan neuroplastisitas otak. Ini termasuk berbagai bentuk terapi seperti terapi bicara, terapi fisik, dan latihan otak. Tidur yang cukup, tidur yang cukup dan berkualitas juga penting untuk neuroplastisitas. Selama tidur, otak memproses dan mengkonsolidasi informasi baru, serta melakukan perbaikan dan pemulihan. Stres dan emosi, faktor stres, dan kondisi emosional dapat mempengaruhi neuroplastisitas. Stres kronis dapat memiliki dampak negatif pada otak, sementara suasana hati yang positif dan pengelolaan stres yang efektif dapat mendukung neuroplastisitas. Faktor genetik, faktor genetik juga memainkan peran dalam menentukan tingkat plastisitas otak seseorang. Beberapa orang mungkin memiliki kecenderungan genetik untuk respons neuroplastisitas yang lebih baik daripada yang lain. Penting untuk dicatat bahwa neuroplastisitas adalah proses kompleks dan dapat dipengaruhi oleh kombinasi faktor-faktor tersebut. Kombinasi gaya hidup sehat, kegiatan mental, dan fisik yang merangsang, serta perawatan umum dapat mendukung kesehatan otak dan neuroplastisitas. Saatnya istirahat otak. Bergoyang rambut seperti pokok. Saatnya untuk peregangan samping. Waktunya untuk peregangan samping sisi lainnya. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan nafas. Terima kasih telah menonton!